Intro Muhammad Ainun Najib, atau biasa dikenal dengan MH Ainun Najib, atau Cak Nun atau Mbah Nun. Lahir di Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 27 Mei tahun 1953. Adalah seorang tokoh intelektual muslim Indonesia. Beliau menyampaikan gagasan pemikiran, dan kritik-kritiknya dalam berbagai bentuk antara lain. Puisi, esai, cerpen, film, drama, lagu, seminar, ceramah, dan tayangan video. Cak Nun, menggunakan beragam media komunikasi, dari cetak hingga digital. Dan sangat produktif dalam berkarya. Ragam, dan cakupan tema pemikiran, ilmu, dan kegiatan Cak Nun sangat luas. Seperti dalam bidang sastra, teater, tafsir, tasawuf, musik, filsafat, pendidikan, kesehatan, islam, dan lain-lain. Selain penulis, Cak Nun juga dikenal sebagai seniman, budayawan, penyair, cendikiawan, ilmuwan, sastrawan, aktivis pekerja sosial, pemikir, dan kita sebut juga seorang kiai. Banyak orang mengatakan Cak Nun, adalah manusia multidimensi. Menjelang kejatuhan pemerintahan Suharto, Cak Nun merupakan salah satu tokoh yang diundang ke Istana Merdeka untuk dimintakan nasihatnya. Yang kemudian celetukannya diadopsi oleh Suharto berbunyi, Ora Dadi Presiden Ora Pateken. Setelah Reformasi 1998, Cak Nun bersama Kiai Kanjeng memfokuskan berkegiatan bersama masyarakat di pelosok Indonesia. Aktifitasnya berjalan terus dengan menginisiasi masyarakat mayah, yang berkembang di seluruh negeri Indonesia hingga mancanegara. Cak Nun bersama Kiai Kanjeng dan masyarakat mayah, mengajak untuk membuka yang sebelumnya belum pernah dibuka. Memandang, merumuskan dan mengelola dengan prinsip, dan formula yang sebelumnya belum pernah ditemukan dan dipergunakan. Paman Cak Nun, adik ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Hashim Latif, adalah seorang pendiri pertanu atau persatuan tani dan nelayan NU. Ketua PWNU Jawa Timur, Wakil Ketua PBNU, Wakil Rais Syurya PBNU, dan Mustahsyar PBNU yang juga mendirikan Yayasan Pendidikan Marif atau YPM di sepanjang Sidoarjo. Dari garis ayah, Cak Nun bersaudara dengan aktivis masyarakat miskin kota yaitu Wardah Hafiz dan Ali Fikri yang masih sepupu ayah Cak Nun. Dari garis ayahnya ini, kakek buyut Cak Nun, yaitu Imam Zahid, adalah murid Syaihona Kolil Bangkalan bersama dengan Kiai Haji Hashim Ashari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Romli Tamim. Pendidikan formal Cak Nun, dimulai dari sekolah dasar di desanya. Karena semenjak kecil beliau sangat peka atas segala bentuk ketidakadilan, beliau sempat dianggap bermasalah oleh para guru karena memprotes, dan menendang guru yang dianggapnya tak berlaku adil. Suatu ketika ada guru terlambat mengajar, dan Cak Nun memprotesnya. Karena sebelumnya Cak Nun pernah terlambat masuk sekolah dan dihukum berdiri di depan kelas, sampai pelajaran usai. Hukuman itu ia jalani sebagai konsekuensi kesalahannya. Dan itu merupakan aturan sekolah. Maka tak kala ada guru terlambat, menurut Cak Nun aturan yang sama harus diberlakukan. Dan ujungnya, ia keluar dari SD yang dianggapnya menerapkan aturan yang tidak adil itu. Kemudian oleh ayahnya, ia dikirim ke pondok modern Darussalam Gontor. Pada masa tahun ketiganya di Gontor, Cak Nun sempat menggugat kebijakan pihak keamanan pondok yang dianggapnya tidak berlaku adil. Ia pun memimpin demonstrasi bersama santri-santri lain sebagai bentuk protes. Namun protes itu berujung pada dikeluarkannya Cak Nun dari pondok. Meskipun hanya 2,5 tahun di sana, Gontor memberikan kesan mendalam baginya. Budaya santri, mengakar kuat dalam dirinya sehingga ia memiliki disiplin pesantren. Kemudian ia pindah ke Yogyakarta, melanjutkan sekolah di SMP Muhammadiyah IV. Dan selanjutnya tamat SMA Muhammadiyah I. Bersama dengan teman karibnya, Busro Mukodas. Usai SMA, Cak Nun diterima di Fakultas Ekonomi UGM. Di kampus biru ini, beliau bertahan hanya satu semester, atau tepatnya 4 bulan saja. Sebenarnya ia juga diterima di Fakultas Filsafat UGM namun tidak mendaftar ulang. Istrinya, Novia Kolopaking, dikenal sebagai seniman film, panggung, serta penyanyi. Bersama Novia, ia dikaruniai 4 anak, yaitu Ainaya Al-Fatihah, meninggal di dalam kandungan. Sabrang Mowo Damar Panuluh, adalah salah satu putranya dari istri pertamanya yang dikenal sebagai vokalis dalam grup band Leto. Pada akhir tahun 1969, ketika masih SMA, Cak Nun memulai proses kreatifnya dengan hidup menggelandang di Malioboro, Yogyakarta selama 5 tahun hingga 1975. Kala itu, Malioboro menjadi tempat bertemu para aktivis mahasiswa, sastrawan, dan seniman Yogyakarta. Malioboro, menjadi salah satu poros dalam jalur bulak sumur Malioboro Gampingan yang menandakan dialektika intelektual sastra seni rupa. Di Malioboro ini, Cak Nun bergabung dengan PSK atau Persada Studi Klub, sebuah ruang studi sastra bagi penyair muda Yogyakarta yang diasuh oleh Umbu Landu Paranggi. Seorang sufi, yang hidupnya misterius. Banyak yang mengatakan pertemuan dengan Umbu, memberikan pengaruh dalam perjalanan hidup Cak Nun selanjutnya. PSK, yang didirikan tahun 1969, dan aktif hingga 1977, telah melahirkan sejumlah sastrawan terkemuka Indonesia, di antaranya Teguh Ranu Sastra Asmara, Iman Budi Santosa, Ragil Suwarna Pragolapati, Linus Suryadi Aghe, Kori Layun Rampan, dan Cak Nun sendiri. Keberadaan PSK tidak dapat dipisahkan dari Mingguan Pelopor Yogyakarta. Kehidupan di PSK, di bawah asuhan Umbu, memang menuntut setiap penyair mudanya untuk berpacu setiap saat dengan kehidupan puisi. Dan ketika di PSK, Cak Nun termasuk yang produktif menghasilkan karya sehingga di usia yang masih belia. Belum genap 17 tahun, beliau sudah mendapatkan legitimasi sebagai penyair dan disematkan sebagai penyair garda depan yang dimiliki Yogyakarta. Semasa di Malioboro ini, Cak Nun yang masih SMA sering bolos sekolah, karena asyik dengan dunia sastra. Beliau pernah membolos hampir 40 hari dalam satu semester. Ini yang membuat dia mulai tidak disukai guru-gurunya, ditambah rambutnya gondrong yang dianggap melanggar peraturan sekolah. Tapi ia mengatakan bahwa dirinya lebih suka mencari hal-hal yang belum diketahuinya namun tidak didapatkannya di sekolah. Masih dalam masa berproses bersama PSK di bidang sastra, Cak Nun juga aktif dalam dunia jurnalistik dan kepenulisan tahun 1973-1976. Sebagai wartawan serta redaktur beberapa rubrik di harian masa kini Yogyakarta, seperti seni budaya, kriminalitas, dan universitaria, beliau pun menjadi redaktur tamu di harian bernas selama 3 bulan. Pada usia 24-25 tahun atau tahun 1977-1978, kualitas esai-esai Cak Nun sudah diakui publik, dan diterima harian kompas. Pada 1981 saat usia Cak Nun 28 tahun, majalah Tempo telah menerima tulisan kolom-kolomnya dan beliau menjadi kolumnis termuda majalah itu. Lima tahun dari tahun 1970 sampai tahun 1975 Cak Nun, menggeluti dunia kewartawanan. Berbeda dengan wartawan modern dalam mendefinisikan peran dan tugasnya sebagai penyiar berita, Cak Nun memiliki prinsip kewartawanan yang niscaya berhubungan dengan transendensi, Cak Nun menjelaskannya sebagai berikut. Sekurang-kurangnya para wartawan adalah jari jemari Al-Habir, yang maham mengabarkan. Para wartawan menyayangi dinamika komunikasi masyarakat, Ar-Rahman. Mereka memperdalam cinta kemasyarakatannya itu, Ar-Rahim. Mereka memelihara kejujuran, kesucian, dan objektivitas setiap huruf yang diketiknya, Al-Qudus. Mereka berkeliling ronda menyelamatkan transparansi silaturahmi, Asalam. Mereka mengamankan informasi, Al-Muqmin. Mereka mengemban tugas untuk turut menjaga berlangsungnya keseimbangan nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan dalam kehidupan masyarakat, Al-Muhaimin. Mereka menggambar indahnya kehidupan dengan penanya, Al-Mu Sawir. Serta berpuluh-puluh lagi peran Tuhan, yang didelegasikan kepada kaum jurnalis atau para wartawan. Musik dan Puisi Pada tahun-tahun 1977 sampai tahun 1978, Cak Nun bergabung dengan Teater Dinasti yang didirikan oleh Fajar Suharno, Gajah Abiyoso, dan Tertib Suratmo. Pada masa itu, keterlibatan Cak Nun bersama Teater Dinasti, dan keikut sertaan Teater Dinasti bersama Cak Nun tidak bisa dipisahkan. Bersama Teater Dinasti, Cak Nun intensif mementaskan puisi dalam rentang perjalanan sejak 1978 sampai 1987. Beliau menggunakan bahasa Jawa, jalanan, dan ungkapan-ungkapan populer yang bersifat oral dan menimbulkan klesetan yang mendekonstruksi logika, makna, serta humor dalam puisi-puisinya, dan mengangkat masalah-masalah sosial. Karya-karyanya, bersama Teater Dinasti dianggap menjadi fenomena baru dalam pemanggungan puisi sehingga banyak dibicarakan oleh pengamat kesenian karena diiringi alunan musik dari seperangkat gamelan. Pada tanggal 8 Desember tahun 1980, Cak Nun dan Teater Dinasti mementaskan puisi di Teater Arena Taman Ismail Marzuki atau TIM yang berjudul Tuhan. Pembacaan puisi yang diiringi musik gamelan Jawa pada masa itu, merupakan bentuk musikalisasi puisi yang tidak lazim. Karena itu, Cak Nun menyebut pementasan seperti itu sebagai musik puisi, bukan musikalisasi puisi. Model pertunjukan demikian diakui Cak Nun sebagai terobosan dan merupakan strategi agar mendekatkan puisi kepada masyarakat di kampung-kampung. Hal ini lazim karena masyarakat pedesaan masih lekat dengan seni tradisi yang memposisikan gamelan Jawa sebagai instrumen utama. Gamelan, yang digunakan berbeda dengan gamelan pada umumnya, yaitu menggunakan besi, bukan kuningan. Pembacaan puisi dengan menggunakan gamelan besi oleh Cak Nun ini, adalah bentuk pembelaan dan perhatiannya pada golongan masyarakat kelas bawah. Konsep bunyi gamelan besi mewakili kelas bawah, dibanding gamelan kuningan dan perunggu yang mewakili golongan elit, bangsawan, ningrat, dan semacamnya. Pada masa-masa itu pula, proses kreatif Cak Nun dijalani juga bersama Ebit G.A.D. yang kita kenal sebagai penyanyi, Eko Tunas adalah cerpenis dan penyair, dan Eha, karta negara juks seorang penulis. Keempat nama ini sering disebut juga 4E, M.H., Ebit, Eko, Eha. Kelompok ini acap kali ngamen puisi di kampung-kampung dan kampus-kampus. Ebit G.A.D. sebelum menjadi penyanyi terkenal banyak belajar dari Cak Nun, dengan menyanyikan puisi karya Emily Dickinson, dan Cak Nun. M.H. Ainun Najib, dalam loka karya Teater Rakyat tahun 1988. Di Teater Dinasti, Cak Nun berkolaborasi dengan Gajah Abiyoso, Fajar Suharno, Simon Hed, Joko Kamto, dan Agus Istianto yang sangat produktif melahirkan ide-ide dan pemikirannya dalam puisi-puisi dan naskah-naskah drama, seperti Kajaiban Likpar pada 1980, Mas Dukun tahun 1982, Geger Wong Ngoyak Macan tahun 1989, dan Patung Kekasih pada tahun 1989. Penyatuan Cak Nun dan Teater Dinasti Selain pembacaan puisi, melalui pertunjukan drama teater menyuguhkan keunikan tersendiri di awal tahun 1980-an, yang membuatnya semakin dikenal masyarakat sehingga banyak permintaan pementasan. Cak Nun, juga diikut sertakan dalam loka karya teater tahun 1980, pada Philippine Educational Theater Association atau PETA, sebuah konsep teater yang mengusung nilai-nilai organisatoris, artistikal, dan orientatif di Manila, Filipina. Cak Nun, antara lain bersama Fred Wibowo dan Ariel Herianto, adalah peserta dari Indonesia Angkatan Pertama. Persinggungan Cak Nun dan kawan-kawan teater dinasti dengan metode teater pembebasan PETA, di Filipina ini, tampaknya memicu mereka memberikan berbagai kegiatan pendidikan politik kepada rakyat melalui teater sebagai wahana ekspresi spirit pembebasan. Teater dinasti pada era itu, merupakan pelopor yang konsen dalam menggarap konsep teater pendidikan. Bagian kedua Iowa, Rotterdam, Berlin PSK di masa aktifnya sering mengadakan kegiatan dialog sastra bersama Umar Kayam, dan sastrawan lainnya yang dipandang mapan di wilayah sastra nasional. Cak Nun dan Linus Surya D.A.G. dikenal memiliki kedekatan dengan beliau. Tahun 1981, Umar Kayam merekomendasikan Cak Nun untuk mengikuti International Reading Program di Universitas Iowa, Amerika Serikat. Sebagai sastrawan, Cak Nun juga diundang dalam beberapa acara internasional. Tahun 1984, Cak Nun diundang untuk mengikuti The International Putri Reading Festival di Rotterdam, Belanda. Seorang profesor di Universitas Leiden, menjadi anggota komite festival yang menentukan siapa saja yang layak diundang ke festival bergengsi itu. Disarankan kepada sang profesor oleh siswa Santoso, sahabat Cak Nun ketika aktif dalam diskusi di rumah almarhum Umar Kayam, di Yogyakarta pada akhir era 70-an awal 80-an, seorang MH Ainun Najib adalah sosok yang bisa diundang yang dianggap akan menghidupkan event itu. Berawal hanya diundang untuk mengisi festival keberadaan Cak Nun di Belanda, kemudian berlanjut. Profesor Ben White dari ISS, Institute of Social Studies di Den Haag, menyukai pemikiran Cak Nun sehingga didukung untuk berkegiatan di ISS Den Haag selama setahun. Cak Nun bisa kuliah, seminar, konferensi ke Berlin, kemana-mana, asalkan untuk mendukung imajinasinya menulis. Tulisan-tulisannya pada periode itu banyak dimuat di buku dari pojok sejarah. Tahun 1985, Cak Nun mengikuti festival Horizon T3, di Berlin, Jerman. Pada festival ini, beliau membacakan puisi-puisinya yang dipadukan dengan ayat-ayat Al-Quran. Seperti ketika di Rotterdam, Cak Nun juga kemudian menetap lama di Jerman. Tahun 1983, Cak Nun bersama Gus Dur dan rombongan berkunjung ke Utreh, mereka menginap di kediaman Adnan Buyung Nasution yang sedang studi. Di sini, Cak Nun bertemu dengan Pipit Rohyad Kartawijaja, yang kemudian saling menemukan kecocokan pemikiran. Ketika berkelana di Jerman tahun 1985 itu, Cak Nun tinggal di rumah Pipit. Sebagian tulisan dalam buku dari pojok sejarah, juga ditulis di sana. Di Yogyakarta, seorang asli Mandar Sulawesi Barat, alumni APMD Yogyakarta yang kemudian menjadi pegawai negeri sipil yang suka sastra, bersahabat dengan Cak Nun. Namanya Ali Sahbana. Di kampungnya sekitar tahun 1983, di Tinambung, Ali Sahbana, menghimpun puluhan anak muda yang setiap malam mangkal dan bernyanyi-nyanyi di pinggir jalan, liar dan suka mabuk-mabukan. Anak-anak muda yang tidak mampu sekolah, dan kuliah itu dihimpun dalam sebuah komunitas yang diarahkan sebagai wahana pembinaan pengembangan seni budaya. Nama komunitas itu adalah Teater Flamboyan. Ali Sahbana, membina mereka agar bisa terarah, dan mempunyai prospek dalam hidupnya ke depan. Secara pelan dan bertahap, anak-anak muda liar dan suka mabuk-mabukan itu bisa terkendal. Salah satu cara beliau membangun mimpi mereka, adalah dengan mengenalkan beberapa orang pintarnya Indonesia ke mereka. Salah satunya yaitu Cak Nun. Setiap tulisan Cak Nun yang terbit di majalah terkemuka nasional, difotokopi sebanyak mungkin, dibagikan, dan malamnya didiskusikan sampai larut. Perlahan tumbuh rasa cinta anak-anak muda itu ke Cak Nun. Tidak satupun tulisannya yang ada di sejumlah media dilewatkan. Pada tahun 1987, atas inisiatif anak-anak muda itu, Cak Nun diundang ke Mandar. Beliau disambut dengan gembira. Selama di Mandar, beliau melakukan berbagai aktivitas. Memimpin langsung workshop teater, memandu anak-anak muda dalam diskusi dengan aneka topik, mandi ke sungai Mandar, sambil menantang anak-anak Mandar berlomba menyelam. Tidak hanya bagi anak-anak muda ini, kedatangan Cak Nun juga punya arti besar bagi masyarakat Tinambung. Ketika itu, Tinambung sedang mengalami kemarau panjang. Cak Nun lalu mengajak masyarakat bersama-sama sholat minta hujan. Begitu rampung sholat, hujan turun dengan lebatnya. Dan Cak Nun dianggap membuat keajaiban hingga banyak orang-orang tua mendatanginya di penginapan untuk meminta berkah doa dan pengobatan. Itulah salah satu cerita tentang Cak Nun di Tinambung, mungkin masih banyak yang lain yang tidak tertulis di media. Tanggal 23-26 April 1989, Cak Nun datang kembali ke Tinambung bersama Nefi Budianto untuk kembali mengadakan workshop teater. Kegiatan ini juga diikuti pemuda-pemuda sekitar Tinambung, Polewali, Wonorejo, dan Campalagian. Cak Nun pun sering ke Mandar pada tahun-tahun berikutnya, hingga terjalin hubungan persaudaran yang sangat kuat antara mereka. Cak Nun didaulat sebagai orang Mandar, yang lahir di jombang oleh tokoh-tokoh masyarakat Mandar yang berhimpun di Yayasan Sipamandar. Cak Nun juga menjadi dekat dengan tokoh Mandar, yaitu Baharudin Lopa dan Bunda Camana. Pada tahun 2011, bertempat di Gedung Cak Durasim, di Surabaya, Cak Nun bersama komunitas mayah memberikan gelar mayah dan mayah syahadah kepada mereka yang mengukuhkan lima prinsip nilai-nilai kehidupan, sejati, ketulusan, keaslian, kesetiaan, ketulusan. Dua dari 12 penerima tersebut adalah orang Mandar yaitu, Alisah Bana dan Bunda Camana. Kedekatannya dengan masyarakat Mandar, membuat Cak Nun diminta memediasi pertemuan pejuang pembentukan Sulawesi Barat dengan Gus Dur, yang ketika itu menjadi presiden. Dengan terlibatnya Cak Nun, masyarakat Mandar yakin perjuangan pembentukan Sulawesi Barat yang sudah lama diupayakan akan membuahkan hasil. Akhirnya September tahun 2004, Provinsi Sulawesi Barat bisa terwujud. Lautan Jilbab Selain bersama teater dinasti, di akhir era 80-an dan awal 90-an, Cak Nun juga menghasilkan karya-karya naskah pementasan drama seperti Santri-Santri Hidir, Sunan Sableng dan Baginda Faruk, keluarga Sakinah, Lautan Jilbab, Pak Kanjeng, dan Perahu Retak. Pementasan Lautan Jilbab, diangkat dari judul puisi berjudul sama. Puisi ini tercipta pada tanggal 16 Mei tahun 1987 secara spontan, sore hari sebelum Cak Nun mengisi acara Ramatlan In Campus, yang diselenggarakan Jamaah Solahuddin UGM. Setelah penampilan penyair Taufik Ismail di Boulevard UGM, pentas puisi Lautan Jilbab mendapat sambutan hangat dari 6.000 orang yang hadir. Puisi itu kemudian direvisi, dari satu judul menjadi 33 teks, disusun dalam buku Syair Lautan Jilbab, terbitan tahun 1989. Pada masa Orde Baru ketika itu, pemakaian jilbab di kalangan muslimah Indonesia, terutama di sekolah dan tempat kerja dilarang oleh pemerintah. Karena pemakaian jilbab, dianggap sebagai fenomena politik Islam. Atas bentuk represi Orde Baru itu, Cak Nun yang sejak kecil menentang ketidakadilan, memandang tindakan pemerintah ini melanggar hak asasi perempuan untuk berjilbab. Puisi Lautan Jilbab ini, merupakan resistensi Cak Nun terhadap pembatasan hak asasi manusia oleh Orde Baru. Drama Lautan Jilbab, pertama kali dipentaskan kelompok sanggar Solahuddin UGM, disutradarai oleh Agung Waskito dengan supervisor Dr. Kunta Wijoyo. Pementasan ini dianggap memecahkan rekor jumlah penonton. Tidak kurang dari 3.000 penonton pada malam pertama, dan sekitar 2.000 penonton saat malam kedua. Karena antusias yang tinggi itu, drama ini dipentaskan di banyak kota selain Yogyakarta, yaitu di Madiun, Malang, Surabaya, Bandung, Jember, dan Makassar. Puisi dan pementasan teater lautan jilbab tak ubahnya sebuah ajakan perlawanan. Sejak itu pemakaian jilbab punya arti perlawanan terhadap otoritarianisme Orde Baru. Cak Nun mengungkapkan alasan perlawanannya. Pakai jilbab atau tak berjilbab, adalah otoritas pribadi setiap wanita? Pilihan atas otoritas itu silahkan diambil dari manapun, dari studi kebudayaan, atau langsung dari kepatuhan teologis. Yang saya perjuangkan bukan memakai jilbab atau membuang jilbab, melainkan hak setiap manusia untuk memilih. Menurut Nils Morder, seorang sosiolog Belanda, yang perhatian kepada perkembangan sosiokultural Indonesia, sejak pentas lautan jilbab oleh Cak Nun bersama Sanggar Solahuddin digelar, busana muslimah berjilbab menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. ICMI? Pertemuan M. H. Ainun Najib dan B. J. Habibi tahun 1991. Cak Nun tidak menamatkan kuliah, tetapi ia dipandang sebagai salah satu intelektual terkemuka di Indonesia. Dekan Fakultas Psikologi UI tahun 1991, Dr. Yaumil Agus Akhir, mengatakan bahwa Cak Nun layak diberi gelar Dr. Honoris Causa, atau bahkan profesor karena pikiran dan wawasannya yang luas dan didukung analisis yang tajam. Pada usianya yang belum genap 40 tahun, Cak Nun dimasukkan ke dalam jajaran kepengurusan ICMI atau Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia yang dibentuk pada Desember tahun 1990, dipimpin oleh B. J. Habibi. Terkait hal ini, Cak Nun sejak awal mempertanyakan keterlibatannya di ICMI dengan bersurat langsung ke B. J. Habibi karena namanya dimasukkan dalam jajaran pengurus ICMI tanpa konfirmasi dan persetujuan resmi darinya. Cak Nun, kemudian menerima dijadikan ketua bidang dialog kebudayaan, lantaran B. J. Habibi menjanjikan ICMI mampu menyelesaikan persoalan Waduk Kedung Ombo. Namun, ICMI tidak berhasil membantu masyarakat Kabupaten Sragen, Boyolali, dan Grobogan, yang tertindas karena tidak mendapatkan ganti rugi tanah yang digunakan Orde Baru untuk pembangunan Waduk. Karena itu, Cak Nun memutuskan keluar dari ICMI. Pada bulan Februari tahun 1991, secara resmi Cak Nun mengirimkan surat pengundurannya langsung kepada B. J. Habibi. Praktis hanya dua bulan ia menjadi pengurus ICMI. Tuan Kanjeng Pak Kanjeng merupakan naskah Cak Nun, yang dipentaskan untuk mengkritik dan merespons ke Semena menaan penguasa rezim Orde Baru ketika membangun Waduk Kedung Ombo. Setelah sebelumnya sangat sulit sekali mendapat izin pentas, tanggal 16 dan tanggal 17 November tahun 1993 di Purna Budaya Yogyakarta dan sekarang menjadi pusat kebudayaan Kusnadi Harjo Sumantri UGM, lakon Pak Kanjeng dipentaskan. Lakon ini memotret perlawanan seorang warga, yaitu Pak Jenggot, dalam menolak pembangunan Waduk Kedung Ombo di Boyolali, Jawa Tengah. Pementasan ini ditampilkan dengan bahasa yang sangat deras, keras, tajam, pintar, dan sarkastis. Pementasan lakon Pak Kanjeng, naskah MH Ainun Najib tahun 1993. Pak Kanjeng diperankan oleh tiga aktor yaitu Joko Kanto, Nevi Budianto, dan Butet Kertarajasa. Ketiganya, masing-masing menggambarkan sebuah pribadi yang terpecah menjadi tiga, yang keras melawan, yang lunak toleran, dan yang ragu-ragu. Itu merupakan tiga fase kejiwaan Pak Kanjeng dalam menghadapi kekuasaan Orde Baru. Pementasan ini digarap oleh komunitas Pak Kanjeng, yang memang diambil dari judul naskah ini dengan forum penyutradaraan oleh sembilan sutradara. Selain ketiga pemainnya, dalam forum sutradara ini turut terlibat pula Agus Nur, Indra Tranggono, Jajuk Ferianto, dan Cak Nun sendiri. Gagasan berani dan keras dalam pementasan lakon yang mengkritik Orde Baru ini, menyebabkan pertunjukannya dilarang di berbagai kota. Bagi Cak Nun sendiri, Pak Kanjeng bukan terutama sebuah pertunjukan, melainkan sebuah laboratorium budaya. Laboratorium Pak Kanjeng yang kemudian dalam pementasan-pementasan selanjutnya menjadi komunitas Pak Kanjeng atau KPK. Komunitas ini pada akhirnya mengalami perubahan format, bermetamorfosa menjadi gamelan Kiai Kanjeng yang diinisiasi oleh Toto Raharjo. Personel awal adalah Nevi Budianto, Joko Kanto, Bayu Kuncoro, Narto Piul. Selanjutnya beberapa personel baru pun direkrut ketika itu seperti Bobit, Joko SP, Azit Dewa, Yoyo Prasetyo, Imong, Ismarwanto, Ardani, dan Gianto. Kemudian Kiai Kanjeng pada tahun-tahun selanjutnya selalu bersama Cak Nun dalam melayani masyarakat. Televisi dan Radio Setelah sebelumnya Cak Nun banyak menyampaikan gagasan, dan kritiknya lewat media cetak, ceramah, pementasan musik puisi, dan pertunjukan drama, pada pertengahan 1990-an, Beliau memanfaatkan media audiovisual bersama Kiai Kanjeng, pada tanggal 29 April tahun 1996 Cak Nun mementaskan musik puisi Talbiah Cinta di RCTI, untuk menyambut Idul Adha. Beberapa seniman terlibat seperti Ita Purnamasari, Novia Kolopaking, Gito Rolis, Dewi Gita, Amak Baldun, Amoroso Katamsi, dan Wiwik Sipala. Masih pada tahun 1996, stasiun televisi Indosiar setiap hari menyiarkan program acara cermin yang digagas Cak Nun dan Uki Bayu Sejati. Dengan pembawaannya Cak Nun mengajak para penonton untuk tenang dan rileks ketika menikmati tontonan berdurasi sangat singkat sekitar 1 atau 2 menit. Cak Nun muncul di antara tayangan iklan atau acara-acara lainnya sebanyak 70 episode. Pesan yang disampaikannya cukup variatif, tak lepas dari sentuhan moral agama, dan masalah sosial, program ini dimaksudkan Cak Nun untuk menyajikan kepada pemirsa sebuah tayangan yang lebih kontemplatif dan berprioritas moral, di tengah kondisi siaran televisi yang dipenuhi hiburan-hiburan ringan, dan hanya mimpi-mimpi, selain cermin di Indosiar Cak Nun juga pernah memproduksi dan menayangkan sebuah talk show yang bernuansa santai tapi berisi tema-tema serius dan kritis. acara yang tayang setiap Kamis malam ini bernama, Cak Nun, takbiran yang memang bernuansa politi namun juga kental dengan unsur budaya. hadirnya, Raja Dangdut Roma Irama, dan Cak Nun, menjadi magnet tersendiri, takbir dan zikir penuh warna kesenian nuansa islami yang tidak monoton. Sebuah penggalan zikir pencerahan di masa menjelang krisis moneter itu disampaikan Cak Nun. Wahai Engkau Pembuka Segala Pintu Mohon Jangan lagi bukakan pintu kelaliman di hati kami Jangan bukakan lagi pintu kekerasan dan kebrutalan Jangan bukakan pintu benci dan dengki di dalam jiwa kami Mohon Mohon Jangan bukakan api dari lubuk nafsu kami Ya Allah Jangan bukakan pintu kerusuhan-kerusuhan lagi Selain televisi, Cak Nun juga berkomunikasi kepada masyarakat lewat frekuensi radio Rekaman suara pemikirannya pernah disiarkan radio Delta FM dalam tajuk catatan kehidupan Bulan Ramadan tahun 2018 dan 2019 Cak Nun juga menyampaikan pesan-pesannya dalam program radio suara Surabaya bertajuk tasbih Reformasi 1998 Pada masa Orde Baru, sejak 80-an, Cak Nun termasuk salah satu toko masyarakat yang vokal dan kritis kepada Soeharto Beliau seringkali menempatkan diri dalam oposisi langsung melawan pemerintahan Orde Baru Kegiatan-kegiatannya banyak sekali dicekal, dan dibatasi ruang geraknya oleh TNI dan Polri Perjuangannya melawan segala bentuk ketidakadilan Orde Baru mencapai titik puncaknya tahun 1998 Reformasi 1998 merupakan episode perjalanan Republik Indonesia yang melibatkan banyak pihak dan elemen masyarakat Indonesia Masing-masing memiliki peran, termasuk peran signifikan Cak Nun dan beberapa toko nasional Detik-detik lengsernya Soeharto Pada Mei tahun 1998, kerusuhan pecah di berbagai kota, termasuk Surakarta, Bandung, dan Palembang Usai terjadi penembakan dalam demonstrasi yang menewaskan mahasiswa Universitas Trisakti tanggal 12 Mei Dikenal dengan tragedi Trisakti Jakarta rusuh tanggal 13 Mei, dan puncaknya, tanggal 15 Mei beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta hangus terbakar Ratusan orang tewas Tanggal 16 Mei, di tengah suasana Jakarta yang rusuh Beberapa intelektual berkumpul di Hotel Regen Di antaranya Cak Nun dan Nurholis Majid atau Cak Nur Dalam pertemuan ini, didiskusikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengakhiri krisis ekonomi Sosial, politik yang intinya, Soeharto harus lengser Tapi bagaimana caranya menyampaikan itu ke Soeharto Karena sebelumnya pernah ditempuh lewat Quray Shihab Tapi Menteri Agama ini menolaknya Cak Nun, pada pertemuan itu mengeluarkan ide untuk membentuk opini bersama militer Ide pembentukan opini ini, sebelumnya sudah dilakukan Cak Nun Pada forum Padang Bulan, tanggal 11 Mei di Jombang Yang menyampaikan seruan Soeharto untuk lengser Waktunya sudah hampir habis Cak Nun juga menerbitkan selebaran terang-benderang Sudah ditulis sejak tanggal 8 Mei dan dikirimkan ke berbagai media masa Namun tidak ada yang memuatnya Cak Nun menyatakan tegas Pak Harto turun, TNI berpihak pada rakyat Secara khusus di pertemuan Padang Bulan itu Cak Nun mengajak masyarakat melantunkan Wirid dan Zikir Bersama yang dipuncaki pembacaan Hizib Naser yang dipimpin Buka Limah, Ibunda Beliau Setelah pertemuan di Hotel Regen, tanggal 16 Mei malamnya Cak Nur, Cak Nun, bersama Utomo dan Anjaya, Malik Fajar, dan S. Derajat merumuskan empat prosedur lengsernya Soeharto Dengan meminimalisir korban dan memaksimalkan efektivitas kenegaraan Empat prosedur ini termaktub dalam surat Husnul Hatimah Yang rencananya akan diserahkan kepada Soeharto Para perumus surat itu sebenarnya berasal dari sebuah kelompok diskusi rutin Yaitu Majelis Rebuan yang salah satunya diselenggarakan di Jalan Indra Mayu 14, Menteng, Jakarta Keesokan harinya, tanggal 17 Mei surat yang lengkapnya berjudul Semuanya Harus Berakhir Dengan Baik, Husnul Hatimah, itu Dikabarkan kepada para wartawan di Hotel Wisata Oleh Cak Nur, Cak Nun, dan kawan-kawan Konferensi pers itu menjadi pembicaraan di banyak media esoknya, tanggal 18 Mei Pada tanggal 18 Mei itu juga, surat tersebut disampaikan ke Soeharto Melalui Mensesnek ketika itu, Saadilah Mursyid Sore harinya, tak diduga, Harmoko sebagai ketua DPR dan MPR yang dikenal setia kepada Soeharto Membacakan pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri dengan arif dan bijaksana Malam harinya, ternyata Soeharto menyambut baik usulan untuk Husnul Hatimah Melalui Saadilah Mursyid, Presiden Soeharto menghubungi Cak Nur Dan menyatakan bersedia mundur kapan saja Kabar itu pun diteruskannya kepada Cak Nun Setelah usulan dalam surat Husnul Hatimah diterima, dan menyatakan akan mundur Soeharto ingin merundingkan cara lengser terbaik, tercepat, tetapi berisiko minimal bagi bangsa Indonesia Pak Harto ingin membahasnya bersama perumus surat itu dan tokoh-tokoh muslim segera Soeharto secara khusus meminta agar Gus Dur diikut sertakan Cak Nur mengusulkan agar Amin Rais juga diundang, tapi ditolak Soeharto Tanggal 19 Mei pagi, pukul 9, 9 tokoh masyarakat diterima Soeharto di Istana Merdeka Yaitu, Cak Nur, Cak Nun, Gus Dur, Ahmad Bagja, Kiai Haji Kolil Baidowi, Kiai Haji Ali Yafi, Kiai Haji Maruf Amin, Malik Fajar, dan Sumargono Selain mereka bersembilan, Cak Nur juga mengajak Yusril Iza Mahendra Yusril ketika itu bekerja sebagai penyusun naskah pidato kepresidenan yang sebenarnya tidak masuk dalam undangan Tapi Cak Nur memaksa karena Yusril paham hukum ketatanegaraan Pertemuan tanggal 19 Mei pagi itu dijadwalkan hanya berlangsung setengah jam, tapi ternyata molor hingga 2 setengah jam Dalam pertemuan itu tidak ada perdebatan, tidak ada desakan, tidak ada tawar-menawar kekuasaan Justru pertemuan itu santai dan penuh gelak tawa Kesemua tokoh, satu persatu berbicara kepada Soeharto Semuanya menegaskan beliau harus segera mundur Pertemuan itu terjadi berkat kepastian malam sebelumnya, ketika Soeharto menyatakan bersedia mundur kepada Cak Nur Ibarat sebuah pernikahan, pertemuan itu adalah bagian resepsi, karena sebelumnya kepastian akad nikah, lengser sudah terjadi Soeharto berencana akan membentuk kabinet reformasi juga Ia menerima usulan adanya semacam komite reformasi, yang berangkat dari gagasan formula keempat reformasi sebagai jalan tengah yang tertera dalam surat Husnul Hatimah Soeharto meminta Cak Nur untuk memimpin komite itu Tapi permintaan itu dengan tegas ditolak Bila kabinet dan komite itu terbentuk, Cak Nur meminta tidak boleh satupun dari tokoh-tokoh yang hadir tanggal 19 Mei itu dimasukkan Soeharto ke dalamnya Soeharto sebenarnya sangat berharap kepada mereka, karenanya penolakan itu mengecewakannya Ketika konferensi pers setelah pertemuan, Soeharto belum menyatakan mundur Ia menyatakan akan melakukan reshuffle kabinet dan memimpin reformasi, juga tak akan bersedia dipilih lagi dalam pemilu mendatang Tak ada pernyataan yang jelas kapan ia akan benar-benar turun dari kursi presiden selain kode, secepat sepatnya Merespons pertemuan itu, Amin Rais mengadakan konferensi pers di kantor PP Muhammadiyah Ia mengatakan bahwa dengan tak memberi gambaran program dan tempo yang jelas, Soeharto sama sekali tak memberi titik cerah kepada masyarakat Itu juga menandakan dengan gamblang Soeharto gagal membaca aspirasi rakyatnya Pada hari yang sama dengan pertemuan di Istana Merdeka itu, 14 Menteri Kabinet Pembangunan 7 menandatangani surat pengunduran diri dari kabinet Di gedung Bapenas dan menolak dimasukkan ke dalam kabinet reformasi atau komite reformasi yang akan dibentuk Mereka adalah Akbar Tanjung, AM, Hendro Priyono, Ginanjar Kartasasmita, Giri Suseno Hadi Harjono, Haryanto Danutirto, Justika S, Baharsyah, Kuntoro Mangkusubroto, Rahmadi Bambang Sumadijo, Rahardi Ramelan, Sanyoto Sastrowardoyo, Subiakto Cakrawardaya, Sumahadi, Tandri Abe Dan TOL, Sambuaga Keesokannya, tanggal 20 Mei Soeharto menganggap pengunduran para menterinya yang ramai-ramai mundur Hanya rumor Sampai Yusril yang berada di kediaman Soeharto di Jalan Cendana, Menteng, Jakarta Pusat Mendapat kabar kepastian mundur itu langsung dari Akbar Tanjung Yang menunjukkan kopian surat pengunduran Surat disampaikan ke Saadilah Mursyid Dan akhirnya Soeharto pun mendapat kepastian kabar itu Merasa kehilangan dukungan politik Tidak didukung tokoh-tokoh yang menemuinya Dan masyarakat sudah ngamuk Resepsi, lengser itu pun akhirnya terjadi Pagi hari pukul 9, tanggal 21 Mei tahun 1998 Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Dan kemudian Wakil Presiden BJ Habibi dilantik menjadi Presiden Husnul Hatimah Surat atau konsep Husnul Hatimah merupakan gagasan luhur yang lahir dari pemahaman atas Islam Cak Nun mengungkapkan Jika ada seorang maling berhenti dari kemalingannya Tidak harus melalui peristiwa di kepung lalu dipukuli beramai-ramai dulu Tuhan masih memberi peluang taubat dan Husnul Hatimah Maka Soeharto perlu diambil perasaan dan psikologinya Sehingga ia menyadari memang perlu mundur Kerusuhan yang menewaskan banyak orang termasuk mahasiswa Penculikan-penculikan Situasi ekonomi yang sulit Korupsi-kolusi kronis menepotisme yang akut Represi militer bertahun-tahun Ketidakbebasan berpendapat yang lama Dan berbagai kesalahan Soeharto lainnya Maka bisa dipahami segala situasi itu menyebabkan kebencian dan dendam yang mendalam masyarakat kepadanya Mereka menghendaki pengalihan kekuasaan total dan tidak menoleransi keterlibatan Soeharto dalam reformasi Sementara menurut pertimbangan dengan logika berpikir Husnul Hatimah Yang paling bertanggung jawab atas semua kesalahannya adalah Soeharto sendiri Nurholis Majid, Abdurrahman Wahid, MH Ainun Najib, dan Yusril Iza Mahendra Dalam diskusi buku Islam Demokrasi atas bawah di Jakarta tahun 1998 Cak Nur, Cak Nun dan kawan-kawan memilih untuk melakukan pendekatan yang berbeda Dengan berusaha tidak hanyut dalam arus kebencian yang tidak proporsional Mencoba untuk tidak mengutuk-ngutuknya lagi walaupun ingin Karena sering mengalami tindakan represi dari rezim Orde Baru Sebelumnya, pada had Golkar ke-33 tanggal 19 Oktober tahun 1997 Soeharto dalam pidatonya mengisyaratkan siap lengser ke Prabun Madek Pandito Cak Nun memandang Soeharto yang berkuasa dengan kuat selama 32 tahun Pada saat militer masih dikendalikan penuh, dalam batinnya saat itu sudah Madek Pandito Maka tinggal disentuh hatinya agar dirinya menyelesaikan permasalahan dengan Husnul Hatimah Sebelum menawarkan Husnul Hatimah Terlebih dahulu dijelaskan tiga bentuk aspirasi reformasi yang muncul Pertama, reformasi masih dalam kerangka sistem pemerintahan Orde Baru Yang berarti dilakukan bertahap hingga selesainya masa jabatan tahun 2003 Kedua, reformasi dalam sistem yang sangat berbeda dari Orde Baru Yaitu Soeharto harus mundur Ketiga, reformasi dengan proses kudeta Dijelaskan dalam surat tersebut bahwa bentuk pertama tidak banyak menjanjikan dan terlalu lama Sedangkan bentuk kedua dan ketiga akan memunculkan gerakan penentangan yang berpotensi menimbulkan perpecahan Maka Cak Nur, Cak Nun, dan kawan-kawan menawarkan bentuk keempat yang tetap mengandung kesulitan Tetapi relatif aman dan dapat memberi landasan legitimasi baru yang kuat untuk pemerintahan yang akan datang Bentuk keempat inilah sebuah Husnul Hatimah yang intinya bahwa Soeharto bertekad memimpin sendiri reformasi secara menyeluruh Dengan menyesali terjadinya krisis moneter, mengakui semua kesalahan dan segala kekeliruannya Menyerahkan kekayaan pribadi dan keluarga untuk kepentingan bangsa dan negara Kemudian Soeharto memimpin perbaikan-perbaikan yang ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam legal formal konstitusional Menyatakan bersedia mundur dari jabatan kepresidenan secepat mungkin melalui cara-cara damai dan konstitusional Lalu membimbing bangsa Indonesia memasuki milenium ketiga Juga disampaikan teknis waktu yang matang yaitu selama 20 bulan berikutnya Sampai tidak lebih dari tanggal 10 Januari tahun 2000 Pemilihan umum sudah harus terlaksana Maksimal tanggal 11 Maret tahun 2000 sudah terpilih presiden baru Komiter Reformasi Gagasan Cak Nur dan Cak Nun selain bersikeras Soeharto untuk tetap mundur adalah Jika memakai logika reformasi, saat Soeharto mundur maka semestinya DPR-MPR juga ikut bubar Karena keberadaan DPR-MPR selama masa kekuasaan Soeharto Dipandang hanya untuk mengukuhkan jabatan Presiden Soeharto DPR-MPR dipandang bukan lembaga yang sesuai namanya yang mewakili rakyat Maka perlu disiapkan Komiter Reformasi yang akan menjadi embryo berdirinya Parlemen Reformasi sesegera mungkin Komiter Reformasi ini merupakan sebuah konsep sebagai langkah alternatif untuk menghindari konsekuensi naiknya B.J. Habibi Yang dianggap masyarakat bagian dari Orde Baru Karena bila B.J. Habibi menjadi presiden Akan muncul polarisasi konflik yang baru Akan ada kelompok yang setuju kepada B.J. Habibi dan yang menolaknya Komiter Reformasi ini semacam MPRS Yang bertugas menyusun undang-undang politik dan pemilu Yang kemudian menyelenggarakan pemilu selama 6 bulan M.H. Ainun Najib dan Abdurrahman Wahid menjelang pertemuan dengan Soeharto di Istana Merdeka Soeharto menyatakan akan membentuk Komiter Reformasi dalam konferensi PERS setelah bertemu 9 tokoh pada tanggal 19 Mei Yusril, bersama Saadilah, dipercaya Soeharto untuk merealisasikan pembentukan Komiter Reformasi Sekitar 45 nama diajak bergabung ke dalam Komiter Reformasi 45 tokoh yang direncanakan masuk dalam Komiter Reformasi ini Antara lain Megawati Soekarno Putri Gus Dur, Abdul Kodir Jailani Adnan Buyung Nasution Fahmi Idris Yebe, Mangun Wijaya Kwi Kyan Gi Ali Sadikin Daniel Sparinga Muladi SH Ismail Sunni Iketut Puja EGR Sujana Sularso Supater Adi Sasono Afan Gafar Arbi Sanit Ahmad Tahir Ahmad Tirto Sudiro Ahmad Bagja Akbar Tanjung Albert Hasibuan Anwar Harjono Anas Urbaning Rum A.M. Fatwa Malik Fajar Harun Al Rashid Hartono Suhardiman Se Wiranto Yusril Iza Mahendra Serta para rektor dari UI ITB UGM Undip Unair Unpat Unhas IPB Dan IAIN Syarif Hidayatullah Sebagai pemberi ide dibentuknya Komiter Reformasi Sejak awal Cak Nur dan Cak Nun Berjanji untuk tidak terlibat dalam komite maupun pemerintahan pasca lengsernya Soeharto Ini dilakukan untuk memberi contoh kepada masyarakat bahwa yang mereka lakukan bukanlah bertujuan kekuasaan Karena kehadiran sembilan tokoh Islam ke istana berada dalam posisi dicurigai masyarakat Para tokoh ini sebelumnya dikenal kritis terhadap Soeharto selama krisis mulai melanda Cak Nur atau Nur Holis Majid konsisten tidak mau memimpin komite ini meskipun Soeharto mendesak Yusril dan Saadilah Pasca pertemuan itu tetap menjalankan perintah Soeharto untuk memformulasikan 45 nama-nama anggota komite reformasi Namun orang-orang yang dihubungi Mayoritas menolak Fahmi Idris yang awalnya mau Lantas mulai ragu-ragu Ismail Sunni juga mengiakan Tapi kemudian tidak mengontak lagi Berbeda dengan Cak Nur Cak Nun Dan Gus Dur yang mendukung adanya komite reformasi Amin Rais menolak gagasan itu karena menurutnya jika ketuanya adalah Soeharto sendiri Komite itu akan kehilangan kredibilitas Dan akan sulit mencari tokoh yang kompeten untuk duduk di dalamnya Bahkan ia memandang Komite reformasi ini hanya cara Soeharto untuk mengulur waktu dan tetap berkuasa Sebenarnya Amin Rais akan ditunjuk sebagai Presiden Republik Indonesia oleh komite reformasi untuk memimpin masa transisi Namun Cak Nur tidak berhasil menjelaskan gagasan itu kepadanya Pada akhirnya komite reformasi pun kandas di tengah jalan Gagal terwujud Pada saat konferensi pers dalam pertemuan dengan sembilan tokoh di Istana Merdeka Soeharto mengatakan Tidak jadi Presiden tidak Patek N Idiomatik seperti ini bukan berasal dari habitat kulturnya Soeharto di Jawa Tengah dan Yogyakarta Istilah Patek N Lazim diucapkan masyarakat Surabaya Di dalam pertemuan itu Cak Nur menjadi juru bicara Ia memberi kesempatan pertama kepada KH Ali Yafi untuk berbicara Beliau menegaskan Soeharto harus mundur dan mengatakan mungkin ini pahit baginya Soeharto malah mengatakan Tidak, tidak pahit Saya sudah kapok jadi Presiden Yang kemudian menjadi headline berita koran kompas esoknya Tanggal 20 Mei tahun 1998 Ia dengan guton mengatakan kapok sebanyak tiga kali sehingga Cak Nur menambahkan Kalau orang jombang itu bukan kapok Tapi tuwuk atau kekenyangan Cak Nun pun menimpali Ora dadi Presiden Ora Patek N Gus Dur oleh Cak Nur diberi kehormatan untuk bicara pada giliran akhir dan menjadi gongnya pertemuan Wah, tadi saya ketakutan ketika akan ketemu Pak Harto Kata Gus Dur Sebab saya pikir sampeyan ini monster Tetapi Alhamdulillah ternyata sampeyan ini ya manusia Kutipan konferensi Persuharto yang mengandung istilah Ora Patek N Direkam koran kompas saat itu Jadi, demikianlah Ada yang juga mengatakan Terus terang saja dalam bahasa Jawanya Tidak menjadi Presiden Tidak akan Patek N Itu kembali menjadi warga negara biasa Tidak kurang terhormat dari Presiden Asalkan bisa memberikan pengabdian kepada negara dan bangsa Jadi, jangan dinilai saya sebagai penghalang Tidak sama sekali Semata-mata karena tanggung jawab saya 4. Sumpah Soeharto Presiden Soeharto sudah turun Dan B.J. Habibie menjadi Presiden Di masa kepresidenan Habibie Krisis multidimensi terjadi Pemimpin-pemimpin politik tidak bisa bersatu Menurut Cak Nun ketika itu Siapapun bisa bicara apa saja dan bahkan para pemimpin pun sulit dipercaya Himbauan ulama untuk tidak berbuat rusuh tidak dihiraukan Kerusuhan terjadi di mana-mana Karena itu Cak Nun yang resah dengan keadaan ini memandang keluarga besar bangsa Indonesia perlu melakukan ikrar Husnul Hatimah Ikrar yang digagas Cak Nun ini rencananya diselenggarakan pada tanggal 14 Februari tahun 1999 bertempat di Masjid Baitur Rahman Komplek DPR-MPR Mulanya, ide ini dilontarkan Cak Nun pada saat Salat Tarawir Ramatlan Awal tahun 1999 bersama Ginanjar Kartasasmita, Abdul Latif, AM, Hendro Priyono, dan Akbar Tanjung Menurutnya, ini satu-satunya cara untuk mencoba membuka pintu krisis legitimasi yang dialami Indonesia MH Ainun Najib mengundang Soeharto di rumahnya di Jalan Cendana untuk menghadiri ikrar Husnul Hatimah, Februari tahun 1999 Dalam rencana acara pertobatan nasional bertajuk ikrar Husnul Hatimah itu, para toko nasional diundang Selain tiga toko di atas, toko-toko yang diundang antara lain, Presiden BJ, Habibi, Wiranto, Gus Dur, Megawati, Amin Rais, para menteri dan toko-toko lainnya Termasuk Soeharto Cak Nun mengundang Soeharto secara langsung ketika bertemu dengannya di Cendana sebanyak dua kali Tanggal 26 Januari tahun 1999, Soeharto mengundang Soeharto Sebelumnya, beberapa kali, orang-orang lain, termasuk anak-anaknya, Hutomo Mandala Putra dan Bambang Trihatmojo Mencoba menghubungkan Soeharto dengan Soeharto, tetapi tidak berhasil Menurut Soeharto, Cak Nun termasuk orang yang dia percayai karena di tengah-tengah hujatan kepadanya, Cak Nun dianggap cukup objektif Dalam pertemuan pertama selama tiga jam di kediamannya, Soeharto menyanggupi untuk hadir pada acara tanggal 14 Februari Tidak hanya akan hadir, ia setuju untuk membayar semua dosanya dan mengakhiri sisa kehidupan dengan kebaikan-kebaikan dengan menandatangani rumusan 4 Sumpah Soeharto Di hadapan Cak Nun, Sumpah yang rencananya dinyatakan di hadapan seluruh masyarakat, tokoh, dan semua wartawan media cetak dan televisi yang akan hadir itu berisi 1. Bahwa saya, Soeharto, bersumpah tidak akan pernah menjadi Presiden Republik Indonesia lagi 2. Bahwa saya, Soeharto, bersumpah tidak akan pernah turut campur dalam setiap proses pemilihan Presiden Republik Indonesia 3. Bahwa saya, Soeharto, bersumpah siap dan ikhlas diadili oleh pengadilan negara untuk mempertanggungjawabkan kesalahan saya selama 32 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia 4. Bahwa saya, Soeharto, bersumpah siap dan ikhlas mengembalikan harta rakyat yang dibuktikan oleh pengadilan negara Itulah 4 Sumpah yang diucapkan oleh Soeharto Ide Cak Nun agar Soeharto melakukan pertobatan ini lantas menjadi pemberitaan Termasuk, menurut Cak Nun, ada pemberitaan miring dengan tuduhan yang penuh curiga dan tafsir aneh-aneh tanpa mengerti inti acara sebenarnya Berita yang dimaksud dimuat antara lain di poskota dan terbit pada tanggal 3 Februari tahun 1999 Berita-berita itu menggiring opini bahwa acara ini digagas Soeharto sebagai langkahnya menghindari upaya hukum yang sedang diproses untuk menghukumnya Cak Nun juga mendapat tanggapan bernada negatif dari para tokoh politik yang menganggap Cak Nun telah menjadi mesin politik Soeharto Gus Dur juga tampaknya kurang antusias dengan ide acara tersebut Soeharto mengundang Cak Nun kembali ke cendana tanggal 4 Februari tahun 1999 Dan skenario berubah Karena Soeharto khawatir acara yang rencananya dihadiri 10.000 undangan itu bisa menimbulkan masalah yang memancing demo dan menambah huru hara Soeharto tetap berniat melakukan taubat nasuha meskipun tidak dilakukan di tempat acara Cak Nun digelar Ia akan melakukannya di masjid dekat rumahnya, Masjid Bimantara, Kebon Sirih Dan berjanji akan menjelaskan soal pertobatannya pada tanggal 28 Februari tahun 1999 Di masjid dekat kediaman Gus Dur di Ciganjur Setelah pertemuan kedua itu, kepada wartawan Cak Nun menegaskan Ini ide saya dan bukan maunya Pak Harto Mau datang atau tidak bukan urusan saya Meskipun Soeharto bersumpah untuk bersedia mempertanggungjawabkan kesalahannya Dan mengembalikan harta yang dituduhkan telah dicurinya dengan dibuktikan pengadilan Namun hingga wafatnya tahun 2008 Soeharto tidak pernah sekalipun diadili oleh PENG Hukum Republik Indonesia Ma Iyah Munculnya masyarakat Ma Iyah Bagaimana ceritanya, ada di video ini, simak sampai habis Jika pada masa Orde Baru, aktivitas Cak Nun selalu ramai dalam hiruk pikuk media masa dan publik nasional Maka setelah reformasi ia memilih Jalan Sunyi Cak Nun mundur dari panggung nasional Cak Nun menjaga jarak dengan media mainstream Karena ia menyadari sepenuhnya potensi destruktif yang kerap dibawa media daripada potensi konstruktifnya Waktu kegiatannya sebagian besar bersama masyarakat langsung di berbagai pelosok daerah di Nusantara Lebih banyak dibanding sebelumnya Dalam aktivitasnya itu, Cak Nun bersama Kiai Kanjeng melakukan berbagai dekonstruksi pemahaman Dan atas nilai-nilai, pola-pola komunikasi, metode perhubungan kultural, pendidikan cara berpikir, serta pengupayaan solusi-solusi masalah masyarakat Aktivitas Cak Nun yang intens bersama masyarakat itu kemudian berkembang sebagai sebuah konsep kebersamaan yang diikuti beragam lapisan masyarakat Konsep ini kemudian tahun 2001 disebut Ma'iyah Secara etimologis, Ma'iyah berasal dari kata Ma'a, bahasa Arab yang artinya bersama Dan arti Ma'iyah sendiri adalah kebersamaan Kebersamaan dibangun dengan berpijak pada kebersamaan segitiga cinta Yaitu segitiga antara Allah, Rasulullah, dan makhluk Inspirasi konsep kebersamaan ini diambil dari Al-Qur'an yang dikaji oleh Marja, rujukan keilmuan Ahmad Fuad Efendi Bahwa kata Ma'a dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 161 kali yang berada dalam relasi atau kebersamaan antara Allah, Rasulullah, dan semua makhluknya Ada yang melihat Ma'iyah yang diinisiasi Caknun ini sebagai sebuah fenomena gerakan sosial budaya baru yang cukup memberikan harapan kebangkitan Indonesia Ma'iyah dianggap sebagai OAS di tengah berbagai dahaga sosial, kebudayaan, agama, dan krisi keadilan yang terjadi di Indonesia Karena kesemua permasalahan itu diakomodasi dan diolah bersama menjadi energi kreatif yang menyiratkan prospek masa depan Indonesia yang lebih baik Ma'iyah bisa dikatakan seperti sekolah gratis terbuka atau universitas jalanan untuk berbagai lapisan masyarakat, atau juga mirip pesan tren virtual Ma'iyah seperti menjadi laboratorium sosial yang melatih logika berpikir dan seni manajemen kehidupan Pun formatnya lain dari berbagai bentuk institusi pembelajaran yang pernah ada Ma'iyah sangat terbuka bagi siapapun Semuanya boleh datang ke majelis masyarakat Ma'iyah Mereka yang merasa bertuhan, yang ateis, yang apolitis, juga yang politis, yang berpendidikan tinggi maupun tidak sekolah, semuanya boleh Tanpa ada sekat yang dibangun untuk tujuan pemisahan Tidak ada sekat berdasarkan agama, kelas sosial ekonomi, dan atas dasar stratifikasi sosial yang selama ini telah terbentuk kehidupan sehari-hari Ma'iyah begitu cair, luwes, rileks, nyaris tanpa struktur baku Bukan sebuah organisasi? Ma'iyah lebih cenderung disebut organisme, yang memiliki karakter seperti ruang yang menampung apapun dan siapapun di dalamnya Cak Nun mengatakan bahwa sejatinya Ma'iyah itu merupakan dinamika tafsir terus-menerus, tidak terlalu penting didefinisikan secara baku Yang penting keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat luas Toto Raharjo Pimpinan Kiai Kanjeng dan sahabat Cak Nun yang merupakan salah satu sesepuh Ma'iyah mengatakan bahwa Meskipun Ma'iyah dipandang sebagai sebuah gerakan sosial budaya, agama, bahkan gerakan sufi Menurutnya Ma'iyah mengambil posisi cukup sebagai majelis ilmu Menurut Cak Nun, dengan berposisi sebagai majelis ilmu Ma'iyah dapat menjadi penyokong segala organisasi, pergerakan, ataupun institusi yang ada di masyarakat Bagi Nahliin yang bermak-iyah akan semakin kuat ke nuanya Dan warga Muhammadiyah tambah kuat ke Muhammadiyahannya Ma'iyah berupaya untuk selalu berada pada titik seimbang Sebagai penengah, berada pada posisi wasyatiah Tidak memihak kepada siapapun Baik kekuasaan, ormas, mazhab agama, dan kelompok-kelompok atau aliran-aliran apapun Padang Bulan Embryo atau cikal bakal Ma'iyah berawal dari sebuah pengajian tahun 1994 Yang digagas Adil Amrullah, adik Cak Nun Pengajian ini diselenggarakan di rumah orang tua Cak Nun Dijombang sebagai jalan silaturahmi Cak Nun dengan keluarga Karena padatnya jadwal undangan Cak Nun Maka keinginan teman-teman di Jawa Timur untuk bertemu dengannya diputuskan bisa satu bulan sekali Cak Dil, panggilan akrab Adil Amrullah Butuh waktu 2 tahun sejak 1992 merayu Cak Nun Setelah disepakati, akhirnya mulai bulan Oktober tahun 1994 Diselenggarakan pengajian rutin Suasana Padang Bulan pada tahun 90-an Pengajian itu dinamakan Padang Bulan yang secara kebetulan diadakan setiap pertengahan bulan Hijriah Dan hari kelahiran Cak Nun adalah 15 Ramadhan ketika bulan Purnama Padang Bulan awalnya diikuti 50-60 orang Bulan kedua 270 orang Bulan ketiga 500 orang Setelah lebih dari 14 bulan diselenggarakan Pada awal tahun 1996 membludak hingga 10.000 orang yang puncaknya ketika menjelang reformasi pernah dihadiri 35.000 orang Dilihat dari pelat kendaraan mereka ada yang dari Surabaya, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Cirebon, Malang, Brebes, dan berbagai wilayah Indonesia lainnya Desa Menturo setiap Padang Bulan diadakan menjadi sangat ramai Sebenarnya pada masa lalu desa ini juga cukup ramai pada saat Muhammad Abdul Latif atau Akrab dipanggil Cakmet, ayah Cak Nun semasa beliau masih hidup Almarhum mewarnai kegiatan kehidupan masyarakat Menturo Cakmet mendirikan Madrasah Islamiyah Mansyaul Ulum di Menturo Timur tahun 1958 Namun sepeninggal Cakmet pada tahun 1975, keramaian saat itu perlahan meredup Cak Nun bersaudara pun banyak beraktifitas di luar jombang Hanya kakak keduanya, Miftahus Surur atau Cak Mif, yang mendapat amanah melanjutkan perjuangan Cakmet mengurus Madrasah Padang Bulan merupakan bentuk pengabdian anak-anak Cakmet untuk melanjutkan perjuangan dan menjadi amal jariah dalam pemberdayaan masyarakat MH Ainun Najib menampung keluh kesah masyarakat Usai Padang Bulan, sebagai upaya mereka mencari solusi Suasana desa Menturo saat Padang Bulan pada Maret tahun 2018 Berkas, Padang Bulan pada tahun ke-26 Masyarakat Maya mensyukuri berjalannya Padang Bulan hingga tahun ke-26 Merespons fenomena Padang Bulan yang menjadi magnet berkumpulnya ribuan orang di tengah pengawasan rezim Orde Baru saat itu Cak Nun mengatakan bahwa yang penting fungsinya harus jelas Fungsi pertama adalah melalui tafsir Al-Qurqan Padang Bulan mencoba merefleksikan penyikapan-penyikapan terhadap masalah-masalah sosial yang akhirnya diharapkan terjadi pembenahan cara berpikir bersama melalui pembelajaran Al-Qurqan Fungsi kedua adalah pemberdayaan Ada konsep-konsep yang dicari bersama sebagai alternatif terbaru dalam memberdayakan umat Karena mereka yang datang ke Padang Bulan dari berbagai daerah dan latar belakang Padang Bulan tidak hanya pengajian, tetapi ada silaturahmi ekonomi di situ Di antara mereka ketika itu, yang datang ada tokoh politik, seniman, budayawan, dan selebriti Seperti, Roma Irama, Tri Utami, Ari Kusmiran, Imam Utomo, Tajus Sobirin, Permadi, Kemal Idris, WS, Rendra, hingga Prabowo Subianto Tujuannya juga beragam Memang ada yang betul-betul ikut pengajian untuk menimba ilmu Ada pula yang ingin berkonsultasi menyampaikan keluh kesah sebagai upaya mencari solusi atas masalah mereka Biasanya mereka diterima caknun usai Padang Bulan Di antara masyarakat yang datang, ada yang sekadar jajan, aneka makanan yang dijual para penjual dadakan Luasnya sambutan masyarakat ketika itu dengan diadakannya Padang Bulan Bagi caknun sekeluarga, yang juga penting adalah pengaruh pengajian itu kepada sang ibunda Kalimah, beliau wafat 2012 Meski sudah lanjut usia ketika itu, ibu kalimah sangat bersemangat untuk mempersiapkan acara sebulan sekali itu Caknun mengatakan bahwa ibunya, akan sangat sehat kalau bisa ngerumat banyak orang karena merasa senang Karena kalau tidak ada kegiatan, mungkin bisa sakit-sakitan Sejak awal, upaya tafsir dilakukan di Padang Bulan melalui duet caknun dan kakak pertamanya, cakfuat Ahmad Fuat Effendi Cakfuat menyampaikan tafsir tekstual, sementara caknun menyampaikan tafsir kontekstualnya Tafsir tekstual dilakukan seperti lazimnya yang dilakukan para kiai Beberapa ayat Al-Quran dibacakan cakfuat, lalu diterangkan arti atau terjemahnya Cakfuat juga sering menguraikan makna kata-kata kunci di dalam ayat-ayat tersebut Kemudian disampaikan tafsirnya dengan merujuk pada beberapa kitab tafsir Al-Quran Cakfuat juga mencoba menyampaikan pemahamannya sendiri menyangkut ayat-ayat yang tengah dikaji tersebut Sementara, tafsir kontekstual disampaikan caknun yang berupaya memahami kejadian di masyarakat Baik itu peristiwa politik, sosial, budaya, dan keagaman Caknun meletakkan ayat-ayat yang dikaji sebagai sudut pandang Atau ditemukan kaitan-kaitan antara ayat-ayat tersebut dengan realitas sosial Al-Quran tidak diposisikan sebagai objek kajian Melainkan sebagai metodologi membaca realitas Meskipun begitu, caknun tidak mengklaim bahwa mereka mufasir Tanggal 13 Oktober tahun 2019, keluarga besar caknun dan masyarakat mayah Mensyukuri perjalanan masih diselenggarakannya padang bulan selama 26 tahun Sinau Bareng Meskipun keberangkatannya dari pengajian Dalam perjalanannya caknun bersama masyarakat mayah Melakukan dekonstruksi atas model pengajian baku yang sudah ada Kebersamaan di dalam mayah menawarkan suatu wacana baru Berupa gerakan kultural dengan metode yang alamim Forum-forum mayah adalah peristiwa pertemuan antar manusia yang alami Secara langsung dan tanpa tendensi materialisme Kebersamaan yang dibangun di mayah merupakan upaya meniru Nabi Muhammad dengan Islam di Madinah Yaitu mengupayakan kecerdasan kolektif, suam intelijen Kecerdasan komunal ini tidak dibentuk oleh satu atau dua orang pandai Tapi dibuat oleh interaksi antar manusia Untuk melangkah menuju terwujudnya kecerdasan kolektif itu Caknun dan masyarakat mayah melakukan sinau bareng Belajar bersama, di mana-mana Sinau bareng Caknun Kiai Kanjeng di Lamongan pada 2018 Tanpa jarak, tanpa sekat, semua berpartisipasi Sinau bareng Caknun dan Kiai Kanjeng dalam pembukaan Dieng Culture Festival 2016 Ada dua bentuk umum Sinau bareng Yaitu majelis ilmu yang diadakan sendiri oleh masyarakat mayah rutin bulanan Dan yang diselenggarakan masyarakat umum pada waktu tertentu dengan mengundang Caknun dan Kiai Kanjeng Undangan dari masyarakat ke berbagai wilayah Nusantara ini bisa 10-15 kali per bulan Untuk Sinau bareng secara masal, umumnya dilakukan di area terbuka Durasi Sinau bareng sendiri sangat beragam Umumnya antara 4 hingga 8 jam Sinau bareng dirasakan sebagai wahana pendidikan alternatif yang semakin hari Masyarakat yang hadir berusia sangat muda Dari generasi milenial dan generasi Z Setidaknya ada 10 hal yang bisa diperhatikan dalam melihat perbedaan Sinau bareng Caknun dan Kiai Kanjeng dengan pengajian-pengajian pada umumnya Opinium Konsep Sinau bareng yang lahir dari rahim mayah yang berangkat dari kultur berdaya bersama ini Selanjutnya bisa diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan Tidak harus berupa pengajian dalam skala besar Yang terpenting inti konsepnya membangun kecerdasan bersama bisa diaplikasikan Seperti yang digunakan dalam aplikasi bersistem operasi Android bernama Opinium Sebuah aplikasi berbasis komunitas yang menyediakan alternatif kurasi informasi Kurasi ini dibangun dari diskusi untuk menguji bersama keabsahan sebuah informasi Demi menghindari hoax Salah satu fitur utama dalam aplikasi Opinium adalah Sinau bareng Melalui fitur ini, setiap pengguna dapat membangun reputasi dan kredibilitas mereka melalui interaksi silang berbagai bidang studi Semua pendapat dan diskusi di forum Sinau bareng dapat diuji dan dikuratori oleh pengguna lain Dengan parameter manfaat visual terbuka Sinau bareng menjadi laboratorium interaksi informasi yang penggunanya dapat menilai seberapa besar pengaruh dampak positif setiap pengguna Majelis Masyarakat Mayah Berawal dari Padang bulan tahun 1994 Mayah sebagai majelis ilmu kemudian berkembang Masyarakat Mayah di berbagai daerah berupaya melingkar setiap bulan Untuk istiqomah Sinau bareng Setidaknya lebih dari 60 majelis masyarakat Mayah digelar setiap bulannya Mokopat Syafaat, Yogyakarta Diselenggarakan sejak tahun 1999 di TKIT Alhamdulillah, Taman Tirto, Kasihan, Bantul setiap tanggal 17 bulan Masehi Gambang Syafaat, Semarang Diselenggarakan sejak Desember tahun 1999 di Masjid Baitur Rahman, Simpang V, Semarang setiap tanggal 25 bulan Masehi Kenduri Cinta, Jakarta, Diselenggarakan sejak Juni tahun 2000 di Taman Ismail Marzuki Tim pada hari Jumat, Malam Hari, di Minggu ke-2 setiap bulan Masehi Bangbang Wetan, Surabaya, Diselenggarakan sejak tahun 2008 di Surabaya, sehari setelah Padang bulan di Jombang diadakan Paperandang Ed, Mandar, Sulawesi Barat, Sejak tahun 1998 Juguran Syafaat, Banyumas Raya Maneges Kudroh, Magelang Waro, Kaprawiran, Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo Damar Kedaton, Gresik Majelis Gugur Gunung, Ungaran Jamparing Asih, Bandung Religi, Malang Mayah Dusun Ambengan, Lampung Suluk Pesisiran, Pekalongan Suluk Surakartan, Surakarta Lingkar Daulat Malaya, Tasik Malaya Magarmaya, Sukabumi Kidung Syafaat, Salatiga Likuran Paseduluran, Kebumen Sabamaya, Wonosobo Mayah Balitar, Blitar Pasemuan Beberayan, Cilacap Majlis Alternatif, Jepara Lingkar Mayah, Klaten Poci Mayah, Tegal Mayah Blora, Blora Mayah Kahuripan, Gunung Kidul Mayah Kalijagan, Demak Mayah Kanoman, Pemalang Manunggal Syafaat, Kulon Progo Wisma Mutafailin, Sragen Sedulur Mayah, Kudus Wolulasan, Purworejo Jembaring Manah, Jember Rampak Osing, Banyuwangi Sanggar Kedirian, Kediri Selapanan, Bojonegoro Semesta Mayah, Lamongan Tasawuf Cinta, Nganjuk Sendon Waton, Rembang Sultan Penanggungan, Pasuruan Jimat, Tuban Paseban Majapahit, Mojokerto Damar Et, Sumeneb Padang Et, Bangkalan Batang Banyu, Banjarmasin Mayah Ternate, Ternate Mayah Cirebes, Cirebon Sibarkasi, Cikarang BG Silampari, Lubuk Linggau Suluk Bahari, Tanjung Pinang Mayah Dua Lapanan, Lampung Batam Mayah, Batam Masuisani, Bali Tong Il Korea, Korea Selatan Mafaza, Eropa Demikian kisah dan perjalanan seorang Cak Nun atau MH Ainun Najib, semoga bisa menginspirasi banyak orang terutama kalangan milenial generasi muda sekarang ini Kecintaannya pada Indonesia membuatnya tidak pernah sedikitpun berpaling dari dunia yang melambungkan namanya tersebut Bahkan hingga di usianya yang sudah mulai sepuh ini, beliau masih setia untuk tetap melestarikan budaya negeri dalam setiap kesempatan Kini, saatnya generasi muda, meneruskan apa yang sudah dimulai oleh Cak Nun, yaitu terus belajar dan melestarikan budaya Indonesia Ambil hikmah dan pelajaran yang telah beliau berikan kepada kita semua, terutama kaum muda untuk selalu berjuang baik untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekitarnya Terima kasih kami ucapkan kepada Mbah Nun dan keluarga besar Mbah Nun di Jombang serta seluruh jamaah mayah di seluruh penjuru Nusantara Semoga biografi yang jauh dari layak ini, sedikitnya mengobati kerinduan kami akan sosok Mbah Nun yang selalu menemani kami generasi muda untuk selalu percaya diri dalam menyongsong masa depan Sebenarnya masih banyak hal-hal yang perlu kita sampaikan, tapi rasanya tidak akan pernah habis-habisnya menggali ilmu tentang kehidupan yang telah beliau berikan kepada kami Salam Mayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.